Intro Kepala Desa Bulung Ihit Kecamatan Marbau, Labuan Batu Utara yang juga masih bersatu sebagai ASN di Pemkap Labuan Batu Utara menjadi buronan pihak Kejari Labuan Batu, Sumatera Utara. Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Batu, Kumayedi menyebutkan usai melakukan pemanggilan beberapa kali terhadap tersangka selaku pejabat Kepala Desa Bulung Ihit namun tidak diindahkan. Pihaknya mengeluarkan daftar pencarian orang dan telah berkoordinasi dengan aparat-aparat terkait untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka dugaan korupsi dana desa yang merugikan negara senilai 900 juta rupiah. Dan untuk diketahui masa kadar luar seperkara tindak pidana korupsi termasuk ke dalam kategori penuntutan pidana yang ancaman pidananya mati atau seumur hidup yakni selama 18 tahun sesuai pasal 78 ayat 1 KUHP. Terima kasih mulai hari tanggal 21 September 2020 Kejaksaan Negeri Labuan Batu menerbitkan DBO atas nama SARPIN yakni tersangka tersebut Kepala Desa Bulung Ihit Kecamatan Merbau Kabupaten Labuan Batu Utara. Jadi DBO tersebut kami terbitkan karena tersangka tersebut sudah berapa kali kita panggil secara patut tidak hadir terus kita cek ke lokasi rumah tidak ada di tempat ya apapun dibuat kami terbitkan DBO untuk minta bantuan aparat terkait apalagi dari Kejaksaan Agung terus Polres untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka SARPIN tersebut untuk proses hukum. Dari Labuan Batu, Samuel Tampu Bolan, Tribrata TV Salam, Tribrata! Terima kasih telah menonton!